Scene malam hari jadi salah satu scene favorit kebanyakan filmmaker Karena pengaturan pencahayaan yang dilakuin tuh gak serumit ketika kita syuting siang-siang Cahaya bocor di mana-mana, cahaya matahari terlalu keras Jadi scene malam hari ini ngebebasin kita untuk sekreatif mungkin Untuk nge-lighting shot kita Ini adalah final shot yang mau kita pelajarin di video ini Dan ini adalah lokasi aslinya Hanya dengan lampu ruangan Halo filmmakers, welcome to Daunnet Media bersama buah Vicky Dan di Daunnet Film Section kali ini Gue mau ngajak kalian semua untuk belajar bareng Gimana sih caranya setup lighting scene malam hari Yang menarik, realistis, dan sinematik Step pertama, kita cari tempat syutingnya Di sini gue pengen nyoba shot di dapur gue Mari kita lihat sejauh mana kita bisa eksplor Step kedua, kita tentuin angle dan adegannya Gue mau buat dua pilihan adegan Pertama adegan motong bahan masakan Dan yang kedua adegan makan Dan sepertinya angle dari sini dan dari sini yang kelihatan paling menarik di tempat ini Step ketiga, kita pasang seluruh practical lights Di sini gue akan pasang satu LED tube Di sela-sela antara rak dan meja Jadi bisa berfungsi untuk menerangin meja Sekaligus menerangin wajah subjek Practical lights kedua, gue akan pasang lampu gantung Di bagian kompor dan bagian meja makan Pakai cheese stand Step keempat, setelah semua practical lights hidup Tentu shotnya masih gelap dong Karena kan kita baru ngidupin practical lights nih Lampu ruangan yang kita ciptain gitu loh Bukan lampu yang memang lighting Apa maksudnya itu lighting ya? Lampu gak sih bahasa Inggrisnya? Dan ini saatnya untuk kita ngidupin beberapa lighting Yang termotivasi dari practical lights tadi Nerusin cahaya dari practical lights yang masih gelap Liat before afternya Jadi lebih lit ya Masih keliatan natural seolah cahaya-cahaya tadi itu Berasal dari lampu practical lights LED tube dan lampu gantung itu doang Padahal kan udah kita tambahin lighting lagi ya kan Tapi tetep keliatan cakep Kita udah tambahin key lightnya, kicker lightnya Biar mood malam dan ademnya kerasa Gue akan kasih background light warna biru Karena kebetulan di dapur gue tuh ada kayak ventilasi besar gitu diatasnya So kita akan manfaatin untuk tembak cahaya warna biru Sebagai motivated lighting dari cahaya bulan Yang masuk ke dalam ruangan Setelah dapet identitas cahaya biru dari luar jendela Biar makin keliatan dimensinya Gue mau kasih satu lighting lagi Yang kita bentuk seolah-olah jadi kayak jendela gitu loh di jinding Step ke enam Karena cahaya birunya gak bisa ngebungkus semua ruangan Kita tambahin yang namanya room tone Kita pantulin cahayanya ke surface putih Biar nyebar ke seluruh ruangan Step ke tujuh Shooting Dan beginilah hasil scene dari lighting yang simple ini focusing kat youtube Demik sık Nordic merde Biar kendini Knowu Ketomu Baik Kena Ketomu Kepra Kek Sı Kepar Kep vocabulary Nah disini tuh konsepnya ngambil sendiri ya guys Jadi kalian bebas untuk pilih menut Salah satu sahabat Vincent dan Desta Yang ternyata seorang wanit Kakak permisi aku boleh gak nanya-nanya harga outfit kakak? Harga outfit kakak? Boleh gak? Aku mau nyak kakak gimana dong? Boleh kak? Nanti aku punya adi ya Bapak gitu Bapak ya Bapak ya Oke ini adalah tempat dimana kita syuting naik scene Seperti ini sebenernya looksnya Kalo misalnya kita liat dari behind the scene Ini nih kayak gini doang Banyak hal-hal yang akhirnya kita ciptain gitu Untuk membuat scene yang mantep gitu Misalnya ini kan sebenernya lampu gantungnya Tidak supposed to be here right Tapi kita buat dengan cisten Kita akalin lah Kita kan harus bisa memungkinkan yang tidak mungkin gitu Jadi apapun kayak kita pengen ada lampu gantung bisa Terus come closer Walah ilang brand Nah ini tadinya disini ada gini Yang aslinya memang gak ada Tapi gara-gara kita mungkinkan yang tidak mungkin Kita kasih lakban-lakbanan ya harus ada gitu Oke begitulah chat begini Semoga ini maksimal dan bisa memberikan ilmu buat kalian Dan gue pengen shout out dulu ke beberapa crew gue Yang dari part 1 sampe part 4 Downer Sensei Lighting Udah ngebantuin gue Mari kita panggilkan mereka semua Disini ada Faisal Namanya Dan ini ada Irfan Mereka adalah crew lighting Dan disini ada Gandhi Ngebantu jadi Astrada Kalau gak ya artistik juga gitu loh Begitu aja video ini Semoga ada ilmu baru yang bisa dipelajarin Oh iya Semua lighting yang gue pake di setup ini Gue dapet dari DOS Indonesia Salah satu toko peralatan kamera terlengkap Dan terbesar di Indonesia Itu aja bro dari gue Jangan lupa subscribe dan follow Gue Vikri Fox Thanks for watching And always out of the box